Dodi Sudrajat akui tertawa di samping jenajah Vanessa Angel, ternyata karena ini alasannya. Dodi Sudrajat memberikan klarifikasi mengenai insiden berinya tertawa di samping jenajah Vanessa Angel. Bapak tiga anak itu tak membantahnya, namun ia punya alasan tersendiri. Memang kejadiannya saya tertawa karena dihibur sama sungguh saya, kata Dodi Sudrajat. Sebelum momen ini terjadi, Dodi Sudrajat merasakan duka mendalam sejak mengetahui Vanessa Angel tewas dalam kecelakaan. Terlebih, saat ayah dari sang artis tak bisa menjemput di tempat kecelakaan. Saya sudah gak nafsu makan, shock, benar-benar duka mendalam. Dodi Sudrajat sampai akhirnya peti jenajah yang membawa Vanessa Angel dari Surabaya sampai di rumah duka. Dodi Sudrajat terus larut dalam kecelakaan mendalam. Sebabu Dodi Sudrajat, Nanda tidak mau melihat kerabatnya menangis. Dia berusaha menghibur dengan kenangan lucu bersama Vanessa Angel. Sebuah cerita, pas saya mau ulang tahun, dia telepon Echa atau Vanessa Angel. Dimana surprise-nya, poinnya ditemblockin aja ke muka atau ke kepala. Kenang Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat menggembarkan Vanessa Angel tertawa dengan ide sang kantor. Tapi, dia menolak karena takut rambut airnya terbakar. Kalau ada lilinnya masih nyala, ntar rambutnya kebakar. Terus dia ketawa, kata Dodi menerangkan. Dodi Sudrajat yang mendengar cerita itu, ikut tertawa. Momen inilah yang kemudian terekam dan viral di media sosial. Ayah Vanessa Angel ini pun tak memersalahkan sibiran yang ditujukannya. Dia tahu anggapan itu hanya salah pemahaman dan tak ingin melanjutkan perkara itu. Namanya netizen, apa jadi berita? Gak ada masalah, jarangnya. Jadinya saya tertawa, bukan artinya saya menertawakan sesuatu yang gak pantas. Sebabu niatnya menghibur supaya saya gak sedih, kata Dodi melanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!